kita masuk ke aplikasi Big R lalu kita klik tanda plus warna ungu yang di bagian tengah itu disini kita klik semua foto lalu kita klik latar disini banyak sekali ya contoh-contoh untuk latar belakangnya tetapi kita akan menggunakan yang tulisannya latar belakang bebas kita geser ke samping lalu klik lihat semua untuk di halaman ini juga banyak pilihan backgroundnya kita pilih yang temanya estetik ya aku akan pilih yang di bagian tengah itu lalu di klik setelah itu kita akan mengganti ukurannya kita klik yang tulisannya alat pilih potong gambar lalu kita pilih lagi rasionya yang 16 banding 9 nah disini kita bisa memilih untuk mengambil gambar yang bagian sebelah mana bisa bagian atas ataupun di bagian bawahnya kalau sudah checklist lalu kita cari icon text kita tulis cara membuat kalau sudah checklist perbesar lalu naikkan ke atas untuk mengganti fontnya kita klik bagian ini cari yang nama fontnya another hand untuk warnanya kita bisa memilih warna abu lalu tepinya kita pilih yang warna putih disini ada ukuran untuk ketebalan warna putihnya untuk ukuran tepinya kita pilih yang sedang aja ya di tengah-tengah kita tambahkan lagi untuk textnya kita pilih icon text lagi lalu ketikan thumbnail kita geser ke kiri untuk ukurannya berbesar sedikit cukup fontnya tetap another hand warnanya kita pilih abu tua lalu bagian tepinya kita pilih putih juga dengan ketebalan yang sedang selanjutnya pilih text lagi kita tulis estetik untuk fontnya kita pilih lagi tanda panah yang ke atas klik huruf saya kita pilih adelia pasya untuk mendapatkan font estetik seperti ini kalian bisa download di dapun.com linknya aku taruh di deskripsi ya untuk warnanya karena disini tidak ada warna coklat kita pilih bagian sebelah sini untuk mengatur warna yang kita cari kalian perhatikan yang aku tandain warna merah ini ya bagian H nya kita atur sampai dia ke arah yang warnanya oran bisa diperhatikan di lingkaran itu S nya kita naikkan menjadi sekitar 88% B nya kita turunkan menjadi 30% sambil diperhatikan ya di bagian atas itu nah kalau misalkan sudah coklat berarti sudah kalau sudah selesai kalian bisa klik checklist sekarang warnanya sudah coklat dan untuk tepinya kita tetap menggunakan warna putih supaya kelihatan jika sudah selesai semua kalian bisa klik checklist dan klik juga tanda panahnya klik simpan simpan di foto perangkat anda itu akan langsung masuk ke galeri kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati